Kembali Ustaz, selain mempersiapkan diri, persiapan-persiapan mental ini juga penting. Mental untuk kita bisa menjadi orang yang sukses, mental sebagai seorang juara. Ini mental-mental atau mindset-mindset seperti apa yang harus kita persiapkan Ustaz? Jadi harus memang kita bermental juara. Bagaimana tidak kita bermental juara? Kita saja lahir di atas permukaan bumi ini, ini kan penuh dengan kompetisi. Pada saat orang tua kita, ayah kita, melemparkan, memasukkan yang namanya sperma. Pada saat berhubungan, sperma itu. Itu kan yang dilontarkan itu jutaan sperma. Artinya jutaan calon manusia. Tetapi yang berhasil sampai ke ofum, yang berkejar-kejaran itu, yang sampai ke ofum kan cuma satu. Siapa itu satu? Kitalah ini. Mana saudara-saudara kita yang lain? Itu kan berguguran di tengah jalan. Ada yang jadi keringat, ada yang jadi kotoran. Dan lain sebagainya. Berarti hidup ini memang kompetisi. Maka pada saat kita terlahir di atas permukaan bumi ini, ya harus kita bermental juara. Bagaimana bermental juara itu? Tanamkan prinsip pada diri kita. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Padahal sama-sama kita makan nasi. Sama-sama kita hirup udara. Sama dosen, sama guru yang mengajar kita. Kalau dia bisa ranking satu, kenapa saya tidak? Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah, harus kita mempunyai antusias. Antusias. Coba bayangkan ya. Pada saat pertandingan, pertandingan balap Formula One misalnya. Itu kan antara selisih waktu antara juara satu dan juara dua, itu sepersekian detik saja. Sepersekian detik atau 0,00 sekian detik antara juara satu dan juara dua. Antara juara satu dan juara dua. Tetapi sepersekian detik cuma selisihnya, itu selisih hadiahnya demikian hebat. Bahkan podiumnya saja, selisihnya jauh itu. Yang juara satu di atas, yang juara dua di bawah. Padahal selisih waktunya cuma 0,00 sekian detik. Yang satu dapat mungkin hadiah 10 miliar, yang juara dua mungkin hanya dapat 5 miliar. Selisihnya sudah begitu jauh. Padahal cuma 0,00 sekian detik. Kenapa? Kenapa sampai ada juara satu? Karena mereka pada saat latihan itu di atas rata-rata. Sekali lagi, dia punya antusias untuk menjadi sang juara. Untuk menjadi yang terbaik. Maka kita, remaja kita, pemuda kita, manakala anda masih sekolah sekarang ini, maka jadilah yang terbaik di sekolah kita. Jadilah yang terbaik. Potensi yang ada pada diri kita, legitkan potensi itu. Mungkin ada yang mengatakan, Tapi saya bodoh Ustaz, tidak ada orang bodoh. Tidak ada orang bodoh. Yang menyebabkan kita ini bodoh hanya mindset kita saja. Kepintaran itu hanya diukur secara kognitif saja. Kognitif saja. Randah kognitif. Padahal yang namanya kecerdasan, itu Garner mengatakan sudah ada 8 kecerdasan. Boleh jadi untuk kognitifnya kita tidak kuat, tetapi interpersonalnya bagus. Boleh jadi interpersonalnya tidak kuat, tetapi kita punya badan atletis, bisa kita legitkan untuk menjadi olahragawan. Misalnya begitu. Jadi, tidak usah lah khawatir. Dan orang tua juga, jangan melihatlah tingkat kecerdasan anak hanya dari sisi kognitifnya saja. Dengan melihat ranking 1, ranking 2. Tidak usah lah. Mungkin anak kita ada di bidang seni, kita legitkan seninya. Ada mungkin kuat dalam hapalan, kita kuatkan hapalannya. Ada mungkin dia seninya kaligrafi misalnya, kita kuatkan di situ. Itu semuanya adalah merupakan karunia dari Allah SWT. Kita terima dengan indah anak-anak kita dan kita legitkan potensinya. Yang ketiga adalah harus kita punya sifat optimis. Jangan pesimis. Ya, seperti siswa saya, saya tanya. Ranking berapa nak? Ranking 27, Pak. Dari berapa siswa? 30. Semester lalu, ranking 28. Semester lalu-nya, ranking 27. Kenapa kau suka nak berada di zona itu? 27, 28. Dia bilang apa? Takdir memang kejam. Mungkin saya sudah ditakdirkan seperti begini. Dari TK memang saya punya ranking seperti begini. Selalu di belakang. Ini namanya orang yang pesimis. Harus kita optimis. Kalau dia bisa ranking 1, kenapa saya tidak? Padahal kita sama-sama juga belajar. Sama-sama jadi harus bermental optimis. Pada saat kita mendapatkan masalah pun, kita tetap optimis. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir barangkali untuk bagaimana bermental juara adalah harus kita punya percaya diri. Kepercayaan diri. Jauhkan diri kita dari rasa rendah diri. Gitu. Harus punya percaya diri. Saya bisa. Saya bisa tampil begitu. Jangan memberikan kesempatan kepada orang lain. Kalau diberikan kesempatan untuk menjadi moderator, jadi moderator. Mumpung gratis latihannya. Kan begitu? Kapan lagi kita bisa tampil di hadapan teman-teman. Jangan kalau disuruh jadi moderator, langsung mengatakan, eh minta maaf, mungkin bisa diganti dengan teman yang lain. Karena tenggorokan saya kering, bibir pecah-pecah, panas dalam, meriam. Nah, orang-orang macam begini tidak akan pernah maju dan berkembang. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang namanya makan siang itu gratis. Harus penuh dengan usaha, perjuangan, pengorbanan untuk mendapatkan kesuksesan di dalam hidup kita. Harganya mahal, saya. Harganya mahal. Harganya mahal. Banyak yang harus dibayar itu untuk meraih kesuksesan kita. Di antaranya adalah waktu yang harus kita korbankan. Bayangkan di usia muda, kita bergulut dengan buku. Kita bergulut di bangku-bangku kuliah. Sementara teman-teman asik dugem. Pacara. Pacara, perdoaian bebas. Asik balap-balapan liar. Mungkin kita mengatakan, ah indahnya hidup mereka itu. Hati-hati. Ya mereka mendapatkan itu juga di masa depan. Sementara anda yang berkutat, bergelut. Waktu anda manfaatkan dengan baik. Maka anda akan menjadi orang yang sukses di masa depan. Ada yang mengatakan begini. Siapa yang berleha-leha di masa mudanya. Siapa yang bermain-main di masa mudanya. Siapa yang tidak berusaha di masa mudanya. Maka di masa tuanya, dia akan dipaksa untuk bekerja. Tetapi siapa yang memanfaatkan waktunya dengan baik di masa muda. Mengisi waktunya dengan skill, ilmu pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya. Maka di usia tuanya, dia hanya tinggal tunggu pensiunnya saja. Dia akan berleha-leha di masa tuanya. Untuk memetik buah dari pohon yang dia tanam. Sewaktu dia berada di usia muda. Tidak ada orang sukses di usia tuanya. Kecuali dia bekerja keras di masa mudanya. Anak-anak yang main-main gitar. Anak-anak yang ya santai. Ya santailah ya. Ya itu tidak akan pernah. Yang kedua adalah harus korban harta. Karena ya tidak bisa dipungkiri. Yang namanya ilmu pengetahuan itu memang mahal. Harus banyak buku yang bisa kita beli. Dan itu adalah merupakan investasi untuk kita. Harus banyak uang yang dikorbankan, dikeluarkan. Untuk ikut pelatihan-pelatihan. Bayangkan, sang trainer itu belajar 20 tahun. Dia ajarkan selama 1 jam atau 2 jam. Bayangkan, kita bisa curi ilmu dalam waktu yang singkat. Tetapi harus dibayar dengan biaya yang mahal. Harus korban harta. Harus kita korban masa muda kita. Karena ada istilah, muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati masuk sorga. Gimana ceritanya? Tidak akan pernah itu mampu kita seperti itu. Masa muda, mungkin kita korbankan. Apa, santai itu mungkin kita korbankan lah. Kita bersusah-susah lah. Tetapi kita akan raih yang indah berikutnya. Disiplin. Disiplin juga penting. Ditambah lagi dengan belajar yang keras. Itu harga yang harus dibayar. Tetapi hasilnya juga luar biasa indahnya. Baik. Tidak hanya harta Ustaz ya. Tetapi waktu juga. Waktu juga. Tenaga juga. Tenaga juga. Disiplin juga. Perasaan juga. Banyak yang harus dibayar. Baik. Jadi kita yang melihat orang yang sukses. Jangan melihat simple ya. Jangan melihat suksesnya aja. Lihat perjuangannya. Baik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk mental juara dan harga yang harus dibayar. Terima kasih.